Drop it! Yang didalamnya berisi tentang pembahasa mengenai gaya belajar. Karena membahas tentang gaya belajar, sudah pasti bidang layanannya mencaput bidang pengembangan belajar. Lalu apa sih tujuan dan manfaatnya? Untuk tujuannya sendiri dapat membantu siswa mengenal gaya belajar. Sedangkan manfaat yang didapat, siswa jadi mengesahami gaya belajarnya dan dapat menerapkan strategi belajar yang tepat sehingga ke depannya siswa mampu menyerap materi dengan baik. Pasti sudah pada penasaran kan? Seperti apa sih aplikasinya? Tetap simak video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan! Oke, disini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan media backup berbasis aplikasi yang telah kita buat. Pertama-tama kita cari file aplikasinya terlebih dahulu. Nah, ini dia file aplikasinya. Nama aplikasinya Tab to Study. Jadi aplikasi ini tersedia secara offline, jadi sewaktu-waktu siswa tetap bisa membukanya walaupun tidak memiliki kuota. Langkah pertama yang perlu kita lakukan seperti aplikasi pada umumnya, kita install aplikasinya terlebih dahulu. Oke, langsung kita klik untuk menginstallnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Langsung klik pasang. Tunggu proses pemasangannya. Kalau sudah, tinggal klik selesai. Karena saya sudah menginstall aplikasi ini, jadi saya tidak perlu install ulang lagi ya. Oke, kita langsung kembali menuju jendela awal. Jika aplikasi sudah terinstall, otomatis langsung muncul di jendela awal seperti ini. Biasanya, kalau untuk yang baru pertama kali install, ketika membuka aplikasinya, nanti akan muncul sebuah teks deskripsi minta perizinan. Jika muncul hal semacam itu, kalian tinggal klik izinkan. Nah, setelah itu aplikasi sudah siap digunakan. Ini contoh aplikasi yang sudah siap digunakan. Langsung kita klik untuk membuka aplikasinya. Kita tunggu. Oke, ini sudah menuju ke tampilan awal aplikasinya. Di sini terdapat dua tombol, yaitu tombol play untuk memulai aplikasi, dan tombol yang berada di pojok bawah untuk mengatur play and pause musik background-nya. Jadi bisa diatur sesuai selera kita, karena kan biasanya ada siswa yang senang belajar dengan musik, ada juga siswa yang tidak suka belajar dengan musik, atau bahkan terganggu dengan adanya musik tersebut. Tinggal pencet tombol yang ada di pojok bawah ini, dan musik otomatis akan berhenti. Karena saya suka belajar dengan musik, jadi saya ingin menyalakan musiknya kembali. Tinggal kita klik lagi tombol yang ada di pojok bawah. Kalau sudah, langsung kita play untuk memulai aplikasinya. Nah, kita akan menuju ke menu utama. Jadi di menu utama ini terdapat empat menu, yaitu materi, tes, video, dan eksik. Jadi menu-menu ini sudah tersusun sesuai dengan urutannya. Kita langsung menuju ke materinya saja, kita klik di bagian materi. Nah, di dalam materi ada menunya lagi, ada pengertian dan jenis. Pertama, kita langsung menuju ke pengertiannya terlebih dahulu untuk mengenal apa itu gaya belajar. Langsung kita klik di pengertian. Nah, di sini ada materi tentang penjelasan pengertian gaya belajar. Setelah selesai membaca penjelasan materinya, kemudian kita langsung next ke penjelasannya berikutnya dengan cara klik tombol biru yang ada di pojok bawah. Dan otomatis kita langsung menuju ke penjelasan berikutnya. Setelah selesai membaca penjelasannya, kita langsung klik home untuk menuju ke menu materinya kembali. Nah, kita sudah di menu materi. Karena tadi kita sudah membaca pengertiannya, kita langsung lanjut ke jenisnya. Langsung kita klik di jenis. Di sini akan dijelaskan mengenai ada apa saja sih jenis-jenis gaya belajar. Jadi, ini sistemnya sama seperti di pengertian tadi. Di mana jika kita sudah selesai membacanya, kita klik tombol next berwarna biru yang ada di pojok bawah untuk menuju ke penjelasan berikutnya. Langsung kita klik. Otomatis dia akan langsung menuju ke penjelasan berikutnya. Di sini ada penjelasan tentang jenis gaya belajar yang pertama, yaitu gaya belajar visual. Kalau sudah membacanya, kita klik next lagi. Selanjutnya, ada penjelasan tentang jenis gaya belajar yang kedua, yaitu gaya belajar auditorial. Kalau sudah membacanya, kita klik next lagi. Kemudian, ada penjelasan tentang gaya belajar yang ketiga, yaitu gaya belajar kinesthetic. Jika sudah membacanya, kita klik next lagi. Nah, kemudian di sini ada sumber belajar atau referensi yang kita gunakan dalam penyampaian materi. Oke, setelah selesai, kita klik tombol home yang ada di pojok atas. Dan kita akan kembali ke menu materinya lagi. Karena menu di materi sudah kita jelajah semua, kita klik home lagi untuk kembali ke menu utama. Nah, setelah materi, kita langsung menuju ke testnya. Kita klik pada bagian test. Dan muncul tampilan awal tes gaya belajarnya. Untuk memulai testnya, tinggal kita klik pada tombol hijau yang berputar di tengah ini. Nah, di sini ada pilihan ganda, di mana nanti jika kita sudah memilih salah satu jawabannya, maka otomatis akan berganti ke soal selanjutnya. Dan jangan lupa, ingat-ingat jawabannya ya, karena itu nanti akan menentukan hasil akhirnya. Oke, kita mulai aja ya. Ketika kamu sedang berbicara, kamu sedang memilih A. Ketika kamu mendengarkan musik, apa yang kamu lakukan, saya memilih B. Jika kamu disuruh untuk menghafal kata-kata baru, dengan cara apa yang kamu anggap paling mudah dihafal, saya memilih B. Pada waktu belajar untuk tes, kamu memilih belajar seperti apa, saya memilih B. Jenis aktivitas apa yang akan kamu lakukan ketika senggang, saya memilih B. Ketika kamu disuruh mengingat atau menggambarkan kata pasar atau sualayan, hal apa yang muncul pertama kali di benakmu, saya memilih A. Ketika sedang membaca, apa yang kamu lakukan, saya memilih B. Hal apa yang bisa membuat fokusmu terpecah saat kamu mencoba untuk berkonsentrasi, saya memilih B. Setelah beberapa hari, kamu bertemu dengan orang baru, apa yang paling kamu ingat dari orang tersebut, saya memilih C. Setelah selesai melakukan tesnya, kita cek jawabannya. Jika jawaban yang paling banyak A, maka gaya belajarmu adalah visual. Jika jawaban yang paling banyak B, maka gaya belajarmu adalah auditory. Jika jawaban yang paling banyak C, maka gaya belajarmu adalah kinestetik. Karena tadi jawaban saya yang paling banyak adalah B, maka gaya belajarmu adalah auditory. Setelah itu, ada perintah untuk mengetahui strategi belajarmu seperti apa yang harus kamu lakukan sehingga dengan gaya belajarmu, silahkan cek dalam video. Untuk mengecek videonya, kita langsung klik home. Nah, kita akan kembali ke tampilan awal test gaya belajar. Lalu kita klik home lagi dan kita akan kembali ke menu utama. Karena kita mau lanjut ke video, kita matikan dulu musiknya biar nanti fokusnya tidak terpecah. Karena ada suara musik yang masih menyala dan juga suara video yang sedang berjalan. Cara mematikan musiknya, kita klik tombol hijau yang ada di poncuk bawah untuk kembali menuju tampilan awal aplikasinya. Langsung kita klik tombol yang ada di poncuk bawah ini untuk mematikan musiknya. Oke, musik sudah mati. Kita langsung play lagi. Menuju ke videonya, kita klik di bagian video. Nah, di dalam video juga ada menunya lagi, ada strategi belajar visual, strategi belajar auditory, dan strategi belajar kinesthetik. Karena tadi gaya belajar saya adalah auditorial, jadi saya akan melihat video tentang strategi belajar yang cocok untuk gaya belajar auditorial. Kita klik pada menu strategi gaya belajar auditorial. Langsung kita play videonya. Jadi, di sini akan ada kakak-kakak yang memberi tips kepada kita tentang strategi yang cocok sesuai gaya belajar kalian. Setelah selesai nonton, kita klik home untuk kembali. Di sini, kita juga bisa menonton strategi gaya belajar lainnya. Lakukan hal yang sama untuk melihat strategi belajar visual. Kita klik di bagian strategi belajar visual. Play videonya. Jika sudah, kita klik home lagi. Lalu kita klik lagi pada menu strategi belajar kinesthetik. Play videonya. Jika sudah, klik home lagi. Setelah kalian sudah puas menonton videonya, langsung kita klik home lagi untuk kembali ke menu utama. Nah, tadi kita sudah jelajah ke materi test video. Ada satu menu lagi yang belum nih, yaitu menu exit. Kita klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik pada tulisan exit lagi. Dan akan muncul perkenalan member-member dari grup satu. Ada bak Cindy, ada bak Winda, ada bak Nisa, ada masyurur, ada masyuroshit, dan ada bak Devi. Jadi, ini orang-orang yang berperan dalam aplikasi Tab2Study. Oke, selesai. Untuk keluar dari aplikasinya, kalian tinggal klik tombol kembali pada HP kalian masing-masing. Dan otomatis dia akan keluar seperti ini. Oke, teman-teman. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung karya kami dengan cara like dan komen video ini. Subscribe juga channel ini. Agar kalian tahu perkembangan program studi pibingan dan konsep pendidikan Islam di Iaian Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.